ini ada pari sejenis pari tapi dia memang hidupnya di pantai bukan yang ketengah kalau yang ketengah itu memang pari yang untuk dimakan kalau ini pari yang ada di besisir ini ya ini hidup ini tadi sembunyi nah ini nih ini ngerikan ini ini ekornya ini kalau sempat kita kena itu ada sejenis racun ya itu bisa orang demam kita coba angkat ya kita angkat pelan-pelan ini ini lagi-lagi melengket di pasir ini kita angkat tak pelan-pelan pelan itu gerak-gerak kaki itu bisa dilihat ya itu gerak gitu ini hidup ini memutar dirinya itu mau muncul buka ininya ini bawanya nih cuma lihat bawanya itu kaki-gerak itu bergerak belakangnya begini seperti kurak-kurak itu keras dan ini fungsinya itu sebenarnya salah satunya adalah menetralisir pencemaran memakan bekas-bekas yang ada di bekas-bekas hewan itu potongan hewan yang kecil sudah itu menetralisir pencemaran lainnya Coba lihat kakinya banyak dan penjabitnya juga banyak ya bisa kita ini belakangnya sudah ada ditumbuhi karang berarti ini sudah tua sudah lama dipesisir kita balikin ya ya sudah balikin ke tempatnya Coba kita balikin ke tempatnya pelan-pelan itu pelan-pelan itu menarik untuk bersembunyi lagi ini suatu hal yang perlu kita waspadah kalau di ada di air jangan sampai ekornya ini menusuk kita karena biasanya naik begini kalau kaget biarkan dia tetap sembunyi ya Oke kita tutupi lagi sama tumbuh-tumbuhan sama tumbuhan panah lamuk biar lebih aman Oke terima kasih Sampai jumpa